Subred spesialis gaming dari Vivo yaitu IQ, dipercaya akan kembali memperkenalkan produk smartphone anjar mereka yaitu IQ Neo 8 Pro. Beberapa kabar menyebutkan bahwa ponsel ini akan ditenagai oleh chip MediaTek kelas atas terbaru yaitu Dimensity 9200 Plus yang statusnya masih belum diumumkan dan dipadukan dengan RAM ALP DDR5X 16GB dan storage UFS 4.0 seluas 512GB. Ponsel ini juga akan memiliki layar seluas 6,78 inci, Full HD+, baterai 5000mAh, lengkap dengan teknologi pengisian DH4 120W yang bisa mengisi penurut daya baterai selama 25 menit saja. Produk terbaru dari subred spesialis Xiaomi yaitu Poco, baru-baru ini terlihat sudah merilis produk smartphone murah terbaru mereka yaitu Poco C51. Ponsel ini membawa nilai jual utama yang terdiri dari layar seluas 6,52 inci beresolusi HD+, dengan chipset MediaTek Helio G36 dan baterai 5000mAh. Dari sisi kamera, handphone anjar dari Poco ini mengandalkan lensa 5MP sebagai kamera selfie, serta modul dual camera dengan lensa utama 8MP di bagian belakang bodi. Terkait harganya, Poco C51 sudah bisa didapatkan di pasar India dengan banderol harga Rp 8.499 atau sekitar Rp 1,5 juta untuk varian 4x64GB. Baru-baru ini telah beredar sebuah narasi yang menyebutkan bahwa baterai handphone yang di bawah 10% bisa mengeluarkan radiasi seribu kali lipat. Narasi ini beredar dalam bentuk sebuah poster digital yang di-share oleh salah seorang pengguna Facebook. Faktanya, Ketua Departemen Fisika Kedokteran Kluster Medical Technology Imeri, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prasandia Astagiri Yusuf menjelaskan, bahwa seluruh ponsel komersial harus memenuhi syarat batas keamanan untuk konsumen. Agar lonos persyaratan tersebut, seluruh ponsel diuji termasuk tingkat radiasi dalam keadaan baterai penuh hingga habis. Selain itu, dikutip dari Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA Amerika Serikat, sebuah ponsel memancarkan radiasi non-pengion tingkat rendah saat digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa berita tersebut merupakan informasi yang amat sangat keliru. Realme Narzo N55 telah dikonfirmasi kehadirannya dengan beberapa kelebihan. Mulai dari membawa lensa dual camera di belakang bodi, menggunakan sensor sidik jari yang diposisikan di sisi samping, hingga sudah disematkan teknologi pengisian daya 33W Super Vogue Flash Charge. Selain itu, dari sisi layar, ponsel ini juga membawa terobosan baru dari Realme, yaitu fitur Dynamic Island khas iPhone, yang pertama kali diperkenalkan di Realme C55. Terkait spesifikasi lain dari Narzo N55 ini adalah bahwa Narzo N55 akan hadir dengan SoC Helio G88, layar 6,72 inci IPS, beresolusi Full HD Plus 90Hz, menggunakan Realme UI 4.0 berbasis Android 13, dengan kapasitas baterai jumbo 5000 mAh. Setelah sempat dibatalkan untuk rilis di akhir tahun 2022 yang lalu, kini Vivo T2 5G dikabarkan telah diperkenalkan secara resmi. Ponsel ini membawa layar AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan tingkat kecerahan layar 1300 nits, dan memiliki touch sampling bed mencapai 360Hz. Sementara di sisi belakang bodi smartphone terdapat lensa kamera utama beresolusi 64MP, lengkap dengan fitur stabilisasi gabungan antara OIS dan juga EIS. Dan terkait chipsetnya, Vivo T2 5G ini dikabarkan juga akan diperkuat oleh chip Qualcomm Snapdragon 695 5G. Sebuah bocoran gambar menampilkan detail dan spesifikasi lengkap dari smartphone terbaru Infinix, yaitu Infinix Note 30. Melalui gambar tersebut, ponsel ini terlihat ditampilkan dengan warna ungu, dengan tiga lensa kamera, di mana salah satunya merupakan lensa kamera utama beresolusi 64MP. Masih berdasarkan gambar yang sama, terlihat di bagian tentang ponsel telah mengkonfirmasi bahwa smartphone ini menjalankan antar muka XOS berbasis Android 13, bahkan beberapa informasi mengatakan bahwa Infinix Note 30 akan mengandalkan chipset Helio G99 yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget dari minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel itu Pricebook dan juga playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Pihak Poco Indonesia diketahui tengah menggelar promosi spesial Ramadan dengan memberikan diskon harga untuk semua lini smartphone mereka. Diskon tersebut meliputi tipe Poco C40 yang merupakan varian termurah hingga Poco F4 GT. Poco C40 diketahui mendapatkan diskon harga sebesar 100 ribu rupiah menjadi 1,5 juta rupiah untuk varian 3 per 32GB dan 1,6 juta rupiah untuk varian 4GB dan juga 6GB. Sementara itu, harga Poco F4 GT dipangkas sebesar 1,29 juta rupiah menjadi 7,8 juta rupiah untuk varian 12 per 256GB. Selain itu, terkait detail seluruh ponsel Poco yang mengalami penurunan harga akan kamera aku melalui gambar berikut ini. Sekian dulu kabar terupdate dari Waktu Indonesia bagian gadget di minggu ini. Gue Afif dan seluruh kerabat yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!